Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Pagi ini kita akan bicarakan ini Kota Bandung yang sejuk Memang sangat nyaman Untuk tempat pelajar dan mahasiswa Menempuh ilmu disini Baru-baru ini kita diheadbohkan oleh berita bahwa Banyak kasus HIV beredar Di Bandung ya di kota Bandung Dan yang lebih menghebohkan lagi adalah Terdapatnya banyak mahasiswa yang terkena HIV Data dari KPA Sebanyak 400an mahasiswa Dari 5 ribuan kasus yang terkena HIV Bagaimana ini bisa terjadi ya Ini adalah data kumulatif ya Yang tercatat sampai akhir 2022 Yang kita dapat simpulkan adalah Perkembangan dari HIV ini Di Bandung cukup cepat ya Termasuk tergolong cukup cepat Dibanding dengan kota-kota lain Sampai saat ini yang kita ketahui Oke baiklah kita akan fokus Pada pembahasan bagaimana cara penularan HIV ini Pada umumnya Berikut ini adalah beberapa cara Dapat menularnya HIV Dari seseorang ke seseorang yang lain Pada umumnya adalah dengan cara Hubungan seks yang tidak menggunakan alat pengaman Atau berganti-ganti pasangan Seorang dengan latar belakang terkena virus HIV Melakukan hubungan suami istri Dengan pasangannya Tapi tanpa menggunakan alat pengaman Apalagi kalau bukan pada istrinya Pada saat hubungan intim itulah Terjadi pertukaran cairan Dari yang terinfeksi kepada yang sehat Karena terjadi luka-luka kecil Yang tidak dapat terlihat Sebetulnya intinya adalah Bukan pada alat pengamat Adalah kepada Kekuatan iman kita Dimana dalam agama sangat dilarang Untuk tidak boleh melakukan hubungan intim Pada yang bukan istrinya yang halal Berikutnya adalah pemakaian alat suntit Yang berganti-ganti atau berbagi-bagi Kepada sesama kelompok Yang salah satunya ada mengindap HIV Ibu hamil yang HIV Dapat menularkannya Kepada bayi yang sedang dikandungnya Berikutnya juga dapat melalui Transfusi darah yang tidak sengaja Yang belum dicek Keamalan dari darah yang akan ditransfusikan Berikutnya adalah melakukan seks oral Dalam prosesnya akan terjadi Perlukaan-perlukaan kecil Dalam mukosa mulut Dan alat kelamin Sehingga virus dapat masuk melaluinya Oleh karena itu Berhati-hati lah Bila melakukan hal ini Atau sebaiknya Janganlah lakukan hal ini Demi keamanan Anda Demikianlah hal-hal yang Paling sering dapat menularkan HIV Nah yang menjadi bincangan kita kali ini adalah Apakah mahasiswa-mahasiswa tersebut Tidak mengetahui cara penularan Atau risiko-risiko terkena HIV Nah ini yang menjadi tanda tanya Apakah setingkat mahasiswa Tidak mengetahui Hal-hal Yang dapat menyebabkan Penularan HIV ini Demikianlah yang bisa saya sampaikan Pada kesempatan ini Jangan lupa Subscribe dan nyalakan loncengnya Supaya bisa mendapatkan informasi Terbaru dari saya Baik Sampai jumpa lagi Salam sehat